Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di javasan bro apa kabar teman-teman semuanya kesempatan hari ini semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kesehatan dan lindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya guys amin Oke disini saya mau berbagi yaitu skema untuk subwoofer 12 in ini subwoofer untuk mobil subwoofer untuk mobil atau bisa juga untuk kelas kamar gitu ya Bro ini langsung saja sudah saya gambarkan untuk bentuknya ini adalah model pot jadi untuk model pot itu ada lubang anginnya karena untuk subwoofer mobil itu ada dua jenis yang model tanpa pot tanpa lubang angin ataupun model pot nah ini nanti saya tulis untuk ukuran dan berikut fungsinya ya ini untuk panjang-panjang ke belakang ya ini penampakan dari samping ini panjang P sama dengan 30 cm 30 cm terus lebar depan ataupun sama dengan belakang disini 33,4 lebar L sama dengan 33,3 3,3 3,3 3,5 cm ya terus untuk tingginya T sama dengan sama jadi bentuknya untuk depan persegi ya 33,3 3,3 3,5 cm terus untuk lebar atas juga sama disini 33,5 cm ataupun 3,5 cm nah ini untuk bagian atas bagian atas bagian atas disini 17 cm 17 cm 17 cm terus untuk diameter 12 in itu 28 atau 27 setengah diameter ya ini diameter ini 28 cm ini 28 cm jadi garis setengah untuk 12 in itu 28 atau 27 setengah terus di sini untuk dinding belakang ini 39 39,5 cm 13 39,5 cm ya terus ini untuk pot ataupun sekat dalam untuk bagian tuning ini yang atas 15 cm yang atas yang disini ya 15 cm terus yang kebawah kebawah ini 17 cm 17 cm nah ini untuk kelebarnya ini sama dengan lebar disini 33,5 cm jadi untuk lebar sekat disini jadi jadi untuk yang atas 15 cm terus kebawahnya 17 cm nah ini untuk tuning untuk setelan karakter suara ini pada panjang pendeknya sekat yang di dalam disini ya jadi semakin pendeknya jadi semakin pendek itu karakter low nya semakin timbul tapi kalau misalnya semakin panjang misalnya disini 17 cm dikasih 20 cm ini semakin sub gitu ya jadi untuk tuningnya ini panjangnya sekat kebawah ini ini jadi bro ini untuk bahan material ini 15 mili bahan material bahan material bahan ini 15 mili mili milimeter untuk jenisnya bisa MDF ataupun meranti jenis jenis meranti bisa semi bisa full meranti untuk bahannya 15 mm jenis nah gitu ya bro ini sangat mudah oh ya di sini ada sekat sekat yang pojok ini fungsinya untuk yaitu untuk penguat box disambung penguat box ini buat reflektor jadi pemantul suara dari speaker gitu ya ini 4 cm 4 cm 4 cm ya lebarnya disini ini lebar lebarnya disini 4 cm 4 cm jadi ini selain buat penguat atau penguat box untuk di bagian pojokan supaya tidak getar ini juga berfungsi untuk reflektor reflektor itu pemantul suara jadi suaranya larinya begini yang dari bawah ini mantul terus ke atas di atas bersama di sini mantul ke atas nah begini jadi suaranya bisa lari kalau kita kasih reflektor begini nah begini ya ini untuk keluaran suara di bagian sub sub nah begini ini untuk hasil jalur suaranya gitu bro semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi untuk biar ada pemberitahuan video-video terbaru dari saya cukup sekian akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati